Selamat datang di Wibu Center Kali ini saya akan menceritakan komik baru ya Komik baru yang saya akan bawakan ini adalah Berenkarnasi menjadi ikan Ini komik yang sangat-sangat dinantikan oleh saya ya Saya kemarin mencari-cari komik-komik yang unik-unik lagi Dan ketemu ini adalah komik terkait dengan manusia yang tewas Kemudian ia berenkarnasi menjadi ikan Tapi tenang saja Ikannya ini tidak berada di dunia baru Ia masih berada di dunia manusia Di dunia normal ya Tapi dia berada di danau Dan ia hidup sebagai ikan Dan ya seperti apa ceritanya Kita langsung memulai cerita pada komik kali ini Yang berjudul Bertahan hidup sebagai ikan Langsung dicus Oke cerita diwali dari seorang pria yang dikejar-kejar ikan raksaksa Ia berlari ketakutan karena di belakangnya ada ikan raksaksa Kemudian ia melihat cahaya Ia berusaha menggapai cahaya itu Tapi mulut ikan itu terlalu besar Mulut ikan itu terbuka lebar-lebar dan Ia pun dimakan Mimpi yang aneh Mimpi macam apa itu Pria itu pun terbangun Ternyata ia hanya bermimpi Sin pun berpindah Di pagi hari Cuaca tampak kurang mendukung Terjadi hujan deras Pria yang tadi bermimpi Pria yang tadi bermimpi Tampak mengendarai mobil Dan ia pun berjalan Memasuki sebuah gedung Salam eksekutif Ternyata ia adalah CEO perusahaan Ia tampak sedang menghadiri rapat atasan perusahaan Disitu ada seseorang yang sedang mempresentasikan sesuatu Dan tampaknya si pria itu tidak suka dengan presentasinya Dan ia pun menyuruh pegawainya untuk memperbaiki presentasinya Jika ia ingin tetap bekerja disini Si pria ini pun kembali ke mobilnya Ia menyuruh si supir untuk pergi ke pertemuan selanjutnya Kemudian istrinya ngechat Hari ini kamu tidak pulang lagi Hari ini kamu mau pulang jam berapa Ini ulang tahunnya Yuju Si pria pun membalas Aku tidak bisa pulang hari ini Tiba-tiba dari arah samping Ada mobil berkecepatan tinggi menabrak mobilnya Ia pun terpental jatuh Tampaknya mobil itu sengaja menabrak Dan ada dua pria yang keluar dari mobil itu Dua pria itu pun menculik si CEO ini ya Dan membawanya ke suatu tempat Dan Sin pun langsung berpindah di tempat Di mana si pria ini diculik Di suatu tempat ada seorang pria paruh baya Sedang memegang joran Selamat datang Sin Ucap pria paruh baya itu Tampak si pria yang dipanggil Sin itu bersujud Ia dijaga ketat oleh dua pria di belakangnya Aku sangat kecewa Dulu kita sering memancing di sini Tapi kau malah jadi sibuk Jadi bagaimana kabarmu? Ucap si pria paruh baya itu Kenapa kau melakukan ini? Petinggi Kang Ucap Sin dengan mulut yang berdarah Yah kau taulah Kau pria cerdas Berkat dirimu aku yang cuma pria simpanan Wanita kaya Bisa jadi petinggi di empat perusahaan Dan sekarang aku menjadi petinggi Di Sinera Group Dan kau terlalu berbahaya Karena mengetahui rahasia-rahasiaku Kau seperti bom waktu Yang siap meledak di hadapanku Ucap pria paruh baya itu Dan yah kau taulah artinya ini Lanjut si pria paruh baya Kau akan menyesal Ucap Sin Tiba-tiba pria di belakang Sin Mengangkat tongkat baseball Ia berniat memukul Sin dari belakang Dan pukul Sin pun pingsan Kepalanya berdarah Ia tak berdaya setelah kepalanya dipukul Ia pun dibawa oleh dua orang menuju kapal Dan kapal itu pun berjalan ke tengah danau Dan dua orang itu pun melempar tubuh Sin ke tengah danau Dengan mengikat pemberat di kaki Sin Dan Sin pun tenggelam Di saat tenggelam ia mengingat anaknya Yang memarahinya karena sering pulang terlambat Ia pun masih ingat ketika istrinya marah-marah Dan menyuruhnya untuk perhatian kepada keluarganya Rasanya Ia ingin bertemu dengan mereka lagi Tapi yah itu semua sudah terlambat Sebentar lagi dia mati ya Maukah kau memulai hidupmu sekali lagi Tiba-tiba ada seseorang yang menanyainya Di dalam pikirannya Sin membuka matanya Ia melihat cahaya Cahaya yang sama seperti di mimpinya Hidup Bisakah aku mengulanginya lagi Sin bertanya kepada cahaya itu Yah kau bisa mengulanginya Tapi kita tidak punya banyak waktu Apakah kau mau Jawab Sin dengan nada senang Bagus kamu mau menjadi spesies apa Silahkan pilih kau mau terlahir kembali menjadi apa Pilih Ucap Sin kebingungan Pilihlah jenis-jenis ikan di bawah ini Kau akan melihatnya Tiba-tiba ada beberapa jenis ikan yang muncul di hadapan Sin Sin pun jadi semakin bingung Hei tunggu 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 Setidaknya jadikan aku manusia Pintah Sin Tabah panik Sin pun tidak kuat menahan nafas Ia pun sudah kehabisan waktu Kita kehabisan waktu Aku akan memilihnya secara acak sebelum kau pingsan Sebentar sebentar apa maksudmu Teriak Sin panik Semoga kau bisa mewujudkan keinginanmu Cahaya terang meninaris Sin Dan mendadak hilang Dan Sin hidup kembali sebagai ikan Nama Sio Leo Sin Berinkarnasi menjadi seekor ikan bas Jenis Big Mop Bas Ini jenis ikan kakap ya bos Ikan kakap mulut besar ini Dan Sin pun berlanjut Selamat Anda telah menjadi Big Mop Bas Tidak bisa dipercaya Aku Leo Sin CEO perusahaan bintang 4 Sekarang menjadi ikan Teriak Sin setelah mengetahui dirinya menjadi ikan Tiba-tiba notifikasi muncul Tugas pertama Anda telah menjadi seekor ikan bas Lewati segala rintangan dan jadilah penguasa danau ini Pilihan ada di tanganmu Semua keinginanmu dapat dikabulkan Tidak mungkin Ini mustahil Aku pasti bermimpi Ucap Sin sambil berenang panik Sin pun melihat batu besar Di dasar danau Ia berpikir ini adalah mimpi buruk Ia pun bangun jika merasa sakit Dan ia pun memiliki ide Bagaimana jika ia menabrakkan dirinya di batu itu Dan yah Ia pun luncur tajam ke arah batu itu Dan buk Ia langsung kesakitan Notifikasi muncul Peringatan Benturan keras melumpuhkan seluruh tubuh Anda Ini bukan mimpi Ini sakit sekali Ucap Sin kesakitan Akhirnya Sin pun sadar Kalau ini bukan mimpi Ia pun menerima Apa yang terjadi pada dirinya saat ini Jika kau mau menyelamatkan hidupku Kembalikan saja hidupku menjadi manusia Dan kini kau menyelamatkanku Tapi menjadi seekor ikan Apa yang bisa dilakukan oleh seekor ikan Ucap Sin bertanya kepada sesuatu Yang ia sendiri tidak tahu Sesuatu itu apa Tiba-tiba notifikasi muncul di hadapan Sin Misi tutorial Kau menetas dari sebutir telur Makanlah untuk dapat bertahan hidup Kekenyangan 0 per 100 Hadiah misi Ingatan seseorang Dan 10 eksprin Misi Kenapa ikan dapat misi Ucap Sin kebingungan Sin jadi teringat Selain misi tutorial ini Ada misi pertama Ia pun membuka misi pertama Dan ya sesuai harapan Hadiah dari misi pertama adalah Semua keinginanmu dapat dikabulkan Jika ini sebuah permohonan Bisakah aku kembali menjadi manusia Pikir Sin Setelah melihat hadiah misi pertama Benarkah aku bisa kembali Sin pun teringat kembali Dengan petinggi Kang Yang lulu baik padanya Tapi malah membunuhnya Ia juga mengingat istri dan anaknya Ia merindukan mereka berdua Dan ya Aku harus kembali Aku harus kembali Aku harus kembali Demi anak istriku Aku juga harus kembali Demi menghajar si Kampret Kang Aku harus kembali Teriak Sin dalam hati Sin pun melihat sekelilingnya Ia melihat beberapa pelangton Sepertinya memakan pelangton-pelangton ini Merupakan misi tutorial Ia pun berenang ke arah pelangton-pelangton itu Dan berusaha memakannya Akan tetapi Ia kedeluan ikan-ikan lain Sin pun kaget Karena ternyata banyak ikan-ikan best lain yang mencari pelangton Yah ini adalah dunia dimana Yang lemah akan mati Aku harus lebih cepat dari mereka Ucap Sin memotivasi diri Tapi Sin masih kalah cepat dengan ikan-ikan lain Sampai akhirnya ia kehabisan SP atau stamina Ia pun tergeletak seperti ikan mati Mengetahui dirinya kalah saing Sin pun ingin pergi dari kawanan ikan best itu Ia merasa lemah Jadi ia mau mencari tempat lain Akan tetapi selebeo Tiba-tiba ikan yang kurunya lebih besar memakan ikan best lainnya secara utuh Dia ditelan bulat-bulat Sin pun kaget Dan ia memandangi area di belakangnya Ikan-ikan besar tampak menangkutkan Itu ikan jenis bluegill level 10 Bluegill sepertinya sedang memakan ikan-ikan best Beberapa ikan best kecil berhasil dimakan oleh bluegill Sin berusaha kabur dari ancaman bluegill Akan tetapi bukannya lolos dari bluegill Sin malah dihadapkan dengan big mode yang lebih besar Itu big mode dewasa Ukurannya sangat besar Bahkan lebih besar dari bluegill Sin pun mematung Ia pasrah jika dimakan big mode besar ini Karena ia tidak mungkin melarikan diri Dan part 1 pun selesai Terima kasih ya bos Sudah menonton video baru ini Saya sangat tertarik sekali dengan video ini Eh maksud saya Dengan komik ini Komik ini sungguh-sungguh Sangat mengugah selera saya untuk membahasnya Jadi ditunggu saja ya bos Mungkin saya akan langsung Rondon ke Part 2 lebih cepat Agar Anda bisa melihat Part-part selanjutnya Jadi Tunggu saya terus ya bos Terima kasih Salam Tunggu saya terus ya bos Tunggu saya terus ya bos